Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di video kali ini Kita akan membahas tentang hari limbur nasional Dan cuti bersama tahun 2025 Berdasarkan SKB tiga menteri Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama Atau SKB tiga menteri Yaitu surat keputusan dari menteri agama Menteri ketenaga kerjaan Dan menteri pendaya gunaan aparatur negara Dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Tentang hari limbur nasional Dan cuti bersama untuk tahun 2025 Surat keputusan bersama atau SKB tiga menteri ini Berupakan pedoman bagi intasi pemerintah dan swasta Dalam melaksanakan hari limbur nasional Dan cuti bersama tahun 2025 Lalu, kapan saja hari limbur nasional Dan cuti bersama tahun 2025? Akan kita bahas selengkapnya di video ini Tapi sebelumnya Buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi terbaru Sepuntar dunia aparatur sipil negara Jangan lupa Share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan Sebagai informasi Sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru Langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat Caranya Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link S.id garis miring WA catatan ASN Dan channel catatan ASN di Telegram Melalui link t.me garis miring informasi ASN Atau Sobat dapat menggunakan link yang ada Di deskripsi video ini Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja Serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari limpa nasional dan cuti bersama tahun 2025 Pemerintah perlu menetapkan hari limpa nasional dan cuti bersama tahun 2025 Berdasarkan pertimbangan tersebut Perlu ditetapkan keputusan bersama Menteri Agama Menteri Ketenagaan Kerjaan Dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Tentang hari limpa nasional dan cuti bersama tahun 2025 Bersama dengan SKB 3 Menteri ini Pemerintah telah menetapkan hari limpa nasional dan cuti bersama tahun 2025 Ada pun untuk penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriyah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Dan Hari Raya Idul Arha 1446 Hijriyah Ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama Undat Kerja, Satuan Organisasi, Lembaga, Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan atau tingkat daerah Yang mencakup kepentingan masyarakat luas Seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat Lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum Pemadam kebakaran, keamanan dan keterliban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja atau satuan organisasi atau lembaga atau perusahaan lain yang sejenis Agar mengatur penugasan pegawai atau karyawan atau pekerja pada hari limpa nasional dan cuti bersama tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan penggawai atau karyawan atau pekerja Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja atau satuan organisasi atau lembaga atau perusahaan Pelaksanaan cuti bersama bagi aparatur si pendenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan cuti bersama bagi lembaga atau instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing Ada pun daftar hari limpa nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 adalah sebagian berikut Pertama, hari limpa nasional tahun 2025 Satu, tanggal 1 Januari yang jatuh pada hari Rabu yaitu libur tahun baru 2025 Masihi Dua, 27 Januari yang jatuh pada hari Senin libur nasional Israq Mi'rad Nabi Muhammad SAW 3. 29 Januari yang jatuh pada hari Rabu libur nasional tahun baru Imlek 2576 Kongzili 4. 29 Maret yang jatuh pada hari Sabtu libur nasional hari Suci Nyepi tahun baru Saka 1947 5. 31 Maret sampai 1 April yang jatuh pada hari Senin sampai Selasa yaitu libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah 6. 18 April yang jatuh pada hari Jumat yaitu libur nasional wafat Yesus Kristus 7. 20 April yang jatuh pada hari Minggu libur nasional kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah 8. 1 Mei yang jatuh pada hari Kamis libur nasional hari Buru Internasional 9. 12 Mei yang jatuh pada hari Senin libur nasional hari Raya Waisa 2569 BE 10. 29 Mei yang jatuh pada hari Kamis libur nasional kenaikan Yesus Kristus 11. 1 Juni yang jatuh pada hari Minggu libur nasional hari lahir Pancasila 12. 6 Juni yang jatuh pada hari Jumat libur nasional Idul Adha 1446 Hijriah 13. 27 Juni yang jatuh pada hari Jumat libur nasional Satu Muharam tahun baru Islam 1447 Hijriah 14. 17 Agustus yang jatuh pada hari Minggu libur nasional proklamasi kemerdekaan 15. 5 September yang jatuh pada hari Jumat libur bersama Momlid Nabi Muhammad SAW 16. 25 Desember yang jatuh pada hari Kamis yaitu libur bersama kelahiran Yesus Kristus 2. Cuti bersama tahun 2025 Cuti bersama tahun 2025 yang pertama pada tanggal 28 Januari yang jatuh pada hari Selasa yaitu Cuti bersama tahun baru Imlek 2576 Kongzini 2. 28 Maret yang jatuh pada hari Jumat Cuti bersama hari Suci Nyepi tahun baru Saka 1947 3. 2, 3, 4 dan 7 April yaitu jatuh pada hari Rabu, Kamis, Jumat dan hari Senin Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah 4. 13 Mei yang jatuh pada hari Selasa Cuti bersama hari Raya Waisat 2569 BE 5. 30 Mei yang jatuh pada hari Jumat Cuti bersama kenaikan Yesus Kristus 6. 9 Juni yang jatuh pada hari Senin Cuti bersama Idul Adha 1446 Hijriah dan tunjuk 26 Desember yang jatuh pada hari Jumat Cuti bersama kelahiran Yesus Kristus Nah itulah informasi mengenai hari Limbur Nasional dan Cuti bersama tahun 2025 berdasarkan SKB 3 Menteri Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih